Ya, berbeda dengan Jakarta yang terlihat sepi, sejumlah tempat tujuan wisata mulai dipadati pengunjung sejak kemarin dan salah satunya kawasan wisata puncak untuk mengetahui situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Jawa Barat. Kita terhubung dengan Deriski Okta. Deriski, silakan. Deriski. Deriski, bisa dengar. Ya baik, terima kasih Juno dan juga Pak Mirsa. Kawasan Simpang Gadok, Ciawi Bogor ini masih menjadi titik utama untuk bagi mereka yang akan libur akhir pekan ke kawasan Puncak Bogor, Bandung dan juga Sukabumi. Dan di kawasan ini tadi sudah melintas sekitar 10 ribu lebih pengendara baik mobil dan juga motor sejak pukul 7 pagi tadi dan diperkirakan ini akan terus bertambah hingga nanti malam. Dan untuk kawasan ini sendiri juga sudah dijaga sekitar 100 personil gabungan dari tim kepolisian Polres Bogor, Polsek Ciawi, Sabara dan juga Brimob yang akan terus berjaga-jaga dari kawasan Gadok hingga ke kawasan Jalan Raya Puncak Bogor. Dan Juno tentunya nanti akan diberlakukan sistem buka-tutup jalan dari kawasan Gadok hingga ke kawasan Jalan Raya Puncak dan juga ke kawasan Puncak Pas yang ada di sekitaran Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan nantinya akan diberlakukan sistem buka-tutup yaitu dari pukul 11 hingga pukul 2 siang nanti akan diberlakukan sistem dua arah. Yaitu akan dibuka jalurnya dari arah Bogor ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor. Dan nanti di pukul 2 siang hingga pukul 5 sore dari arah Jakarta ini akan ditutup dan akan dibuka jalur dari arah Puncak, Jawa Barat ke arah Jakarta. Sehingga dihimbau kepada warga Jakarta dan juga sekitarnya akan pergi berlibur untuk ke kawasan Bogor, Jawa Barat agar bisa berangkat pada sore hari nanti setelah pukul 5. Demikian pantauan kami di kawasan Bogor, Jawa Barat, Juno. Ya baik, dari segi terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.